Musa Biberokumar disini dan kali ini saya akan berbicara mengenai keyboard dari Apple untuk iPad tapi harganya mahal, yaitu Magic Keyboard. Kebetulan saya baru saja membeli, kalau misalnya ada yang bertanya kenapa kok baru belinya sekarang, kenapa nggak waktu awal-awal dikeluarkan, alasannya simple. Waktu pertama kali dikeluarkan, Magic Keyboard ini harga itu mahal guys. Ini saya beli harganya sudah di bawah 5 juta. Sebagai informasi saja, waktu dulu pertama kali diluncurkan harga keyboard ini sekitar 7 juta waktu itu. Ini untuk yang 11 inch. Jadi karena harganya sudah turun, akhirnya saya memutuskan untuk membeli sekaligus partner atau pelengkap dari iPad Pro 2018 yang saya miliki ini yang menggunakan keyboard biasa, keyboard lamanya. Saya penasaran bagaimana kalau mesti dipakaikan dengan Magic Keyboard. Tapi di video kali ini juga, karena sebenarnya Magic Keyboard ini sudah lama muncul, beberapa teman-teman reviewer juga sudah ada yang pakai, saya akan langsung menjelaskan alasan-alasan kenapa kalian harus membeli Magic Keyboard ini plus alasan-alasan kenapa kalian tidak harus membeli dari keyboard ini. Tapi sebelum itu, mari kita unboxing terlebih dahulu. Bro, mana pisauku ya? Dan kalau saya rasakan ya, kotak dari Magic Keyboard ini kerasa berat. Masuk akal karena beberapa reviewer di luar itu mengatakan bahwa berat gabungan antara iPad Pro dengan Magic Keyboard ini beratnya itu hampir sama dengan sebuah Macbook R maupun Macbook Pro apa ya? Saya agak lupa yang mana, tapi yang jelas memang Magic Keyboard ini kerasa berat. Dan di belakang sini ada keterangan bahwa Magic Keyboard ini dikhususkan untuk iPad Pro 11 inch, desain by Apple in California made in China. Oke, ini kan sebenarnya ada peelingnya di sini nih, kenapa saya harus pakai pisau? Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Ini dia. Yes. It feels heavy. Ini kerasa berat. Kayak notebook gitu ya. Nggak ada apa-apa lagi guys. Wow. Sesimpel itu ternyata kotaknya. Tidak ada apa-apanya lagi. Dan kita lihat. Oke. Oke. Dan bagian dalam ini ada kertas. What? Kenapa susah? Oke, kebalik saya. Oh, ternyata semua Informasi tentang manual book dan lain-lain itu ada di dalemnya. Seperti Yes. Manual book. Tidak ada stiker Apple ya. Ada nggak nih? No. Nope. Tidak ada Apple stiker. Iphone aja ada. Kok aneh gitu kalau misalnya nggak ada ya. Nggak ada apa-apa lagi. Ini hanya kosong selembar gitu aja. Dan ini manual booknya di dalam misi. Oke, saya singkirkan. Ini dia. Magic keyboard. Keyboard terbaru dari Apple untuk iPad. Build quality. Terasa kokoh banget. Itu adalah poin pertama kenapa kalian harus membeli magic keyboard. Yang pertama, build quality. Build quality bagus artinya benda ini akan mampu bertahan dalam waktu jangka yang lebih lama. Jadi kalau memang kalian berniat berinvestasi pada keyboard untuk menunjang produktivitas, tidak ada salahnya membeli magic keyboard ini. Karena secara build dia kerasa kokoh. Plus ini. Oke. Yang saya rasakan adalah saat membuka bagian atasnya ini, ini kerasa susah sekali gitu. Terus begitu dia sudah naik gini, yang bisa digerakkan hanya ininya aja. Sekali lagi itu mempertegas bahwa build quality dari magic keyboard ini saya acungi jempol. Ini adalah keyboard pertama dari Apple untuk iPad yang juga memiliki trackpad juga. Saya belum mencoba bagaimana kalau misalnya saya gunakan ke iPad Pro 2018 saya ini. Dan terlihat lingkarannya ini adalah lingkaran lubang kamera. Kemudian di bagian sini ada pin konektor. Ini berbahan blue drew soft. Gitu lah, halus-halus gitu. Dan ini sebenarnya bahannya tidak terlalu jauh beda dengan ini, cuma lebih solid sedikit gitu lah. Dan keyboard. Gimana kalau misalnya kita coba ini saja ke iPad Pro 2018. Fit. Tapi kelihatan di sini lubangnya. Kameranya kelihatan cuma satu karena memang lubang seperti ini dikhususkan untuk iPad Pro 2020 yang punya dua kamera, ultrawide sama kamera biasa. Oke. Sudah gitu aja. Apakah saya sudah bisa menggunakan iPad ini sebagai mesin ketik? Mesin ketik. Well, let me try for the first time. Saya akan coba untuk pertama kalinya. Yes. It works. Langsung bekerja. Langsung ke detect. Dan di sini, kalau misalnya kalian lihat secara dekat ini, keyboardnya, backlit keyboardnya langsung menyala. Itu artinya keyboard ini bisa langsung dipakai. Dan rasanya sangat berbeda dibandingkan dengan smart keyboard yang lama ini. Ini kerasa benar-benar tactile. Dan kerasa enak. Wow. Sebagai perbandingan, begini suaranya kalau misalnya digunakan untuk mengetik. Dibandingkan dengan smart keyboard memiliki suara seperti ini. Jadi, kalau misalnya kalian memang memiliki kegiatan mengetik lebih banyak, tidak ada salahnya kalian membeli magic keyboard ini. Itu adalah alasan kedua kenapa kalian harus membeli magic keyboard ini. Karena pengalaman penggunaan alias user experience dalam mengetik itu kerasa enak banget. Walaupun posisi dari keyboard, magic keyboard ini kerasa lebih sempit dibandingkan Macbook Air atau Macbook Pro. Dia kerasa lebih sempit dikit. Tapi kayaknya mungkin butuh penyesuaian waktu sedikit aja. Setelah itu kalian pasti bisa lancar dalam menggunakannya. Dan satu hal lagi, trackpad. Ini adalah sebuah fitur yang boleh dibilang membuat iPad ini tampak lebih nyaman lagi digunakan. Karena trackpadnya juga langsung bisa digunakan. Hanya cukup menempelkan tabletnya aja. Setelah itu semua fitur sudah bisa dilakukan seperti swipe. Tiga jari, swipe kanan, swipe kiri. Kemudian, oke. Ini kerasa seamless. Ini mungkin salah satu kelebihan magic keyboard. Kalau misalnya kita buka website. Dan kalau misalnya digunakan untuk klik kanan kayak gitu. Tapi satu hal yang harus diperhatikan adalah Kursor itu tidak seperti kursor pada Macbook. Tapi dia berupa seperti lingkaran. Klik kanan. Open in new window. Oh, that's it. Well, boleh dibilang trackpad dari magic keyboard ini berfungsi layaknya trackpad pada Macbook. Dan itu user experience-nya kerasa seamless sekali. Karena trackpad pada Macbook itu adalah trackpad terbaik yang pernah saya gunakan pada sebuah laptop. Dan ternyata kemampuan tersebut dibawa juga ke magic keyboard. Sehingga membuat user experience-nya lebih nyaman lagi. Itu adalah alasan berikutnya kenapa kalian harus membeli magic keyboard ini. Kemudian alasan sederhana kenapa kalian harus membeli magic keyboard ini. Yang jelas alasan untuk bergaya. Kenapa? Kalau misalnya kalian sedang berada di cafe, sebuah tempat umum. Lalu kemudian kalian membuka benda ini. Kemudian dibuka. Dan diangkat kayak gini. Langsung terlihat melayang. Itu saya yakin ini benda akan mencuri perhatian banyak orang. Alias untuk bergaya di cafe tidak harus menggunakan Macbook. Tapi kalian juga bisa menggunakan magic keyboard ini untuk bergaya. Itu alasan. Tapi saya harus menyebutkan itu. Karena beberapa orang itu hidup dengan mengandalkan gaya. Jadi kalian jangan protes. Lalu kemudian satu keunggulan utama dari magic keyboard ini. Setelah saya lihat dari review-review para reviewer dari luar negeri. Bahwa mengubah tablet ini dari sebuah benda yang digunakan untuk produktivitas untuk mengetik. Menjadi fungsi utama dari sebuah benda ini yaitu sebagai tablet. Itu sangat mudah dilakukan. Maksudnya gimana? Pada saat kalian mengetik, posisinya seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian ingin menggunakan benda ini sebagai tablet. Alias benda yang bisa dibawa, pegang, terus dibuat nonton sambil tiduran. Karena disini bagian pinggirnya ini melayang. Jadi cukup diangkat gini aja. Selesai. Kalian akan sedang berada di mode tablet. Bisa ngapa-ngapain seperti ini. Apakah ini hal yang besar? Yes. Karena kalau misalnya mengacu pada smart keyboard yang lama. Dimana posisinya seperti ini. Kalau misalnya kalian ingin beralih fungsi dari mesin ketik. Tanda petik, mesin ketik. Lalu kemudian kalian ingin mengambil tabletnya ini. Itu butuh effort lebih. Kayak gitu. Dan satu step yang perlu dilakukan. Seperti mengangkat. Kemudian dipindah kayak gini. Itu sedikit memakan waktu. Itu sebenarnya hal yang agak konyol sih dijadikan untuk alasan. Tapi percaya saya. Pada saat kalian gunakan benda ini. Sesering mungkin. Satu step tadi itu akan sangat mempengaruhi antara kalian. Mau menjadikan tablet ini sebagai bener-bener tablet. Atau. Kalian tetap seperti ini aja. Karena. Berdasarkan pengalaman saya. Saat saya gunakan iPad ini. Setiap harinya. Saya jarang melepasnya dari smart keyboardnya ini. Karena kalau misalnya saya ingin menggunakan iPad ini sebagai tablet. Itu biasanya saya tekuk kayak gini. Dan ini kerasa lebih tebel. Dan kalau misalnya mau dilepas juga. Itu masih agak susah. Harus-harus kayak pake kuku. Diambil. Kayak gini. Baru dipisah kayak gini. Itu satu step yang membuat. Saya akhirnya jarang. Menjadikan benda ini sebagai tablet. Tapi kalau misalnya. Saya gunakan pada magic keyboard ini. Sesimpel. Langsung diangkat. That's it. Itu adalah alasan utama dari segi user experience. Mungkin kalian tidak akan percaya begitu saja dengan hal-hal yang saya sebutkan barusan. Tapi tenang aja. Kalau misalnya kalian menggunakan tablet ini berulang-ulang. Kalian pasti akan merasakan sendiri. Kemudian satu. Alasan terakhir. Kenapa anda harus membeli magic keyboard. Sudah jelas bahwa magic keyboard ini. Cocok digunakan. Untuk iPad Pro 2018. Seperti yang saya miliki ini. Atau iPad Pro 2020. Lalu apakah ada alasan-alasan kenapa kalian tidak harus membeli magic keyboard ini. Saya akan menjelaskan beberapa kekurangan. Dan mungkin bisa disesuaikan dengan kalian semua. Apakah kalian bermasalah dengan kekurangan-kekurangan tersebut. Yang pertama adalah dari segi bobot. Kalau misalnya iPad dijadikan satu dengan magic keyboard. Ternyata ini beratnya hampir sama atau bahkan lebih berat. Dibandingkan dengan Macbook Pro 13 inch. Jadi artinya kalau kalian mencari benda yang ringan. Yang mudah dibawa-bawa. Ini bukan solusinya. Karena menurut saya tetap lebih ringan kalian menggunakan smart keyboard ini dengan iPad-nya. Dibandingkan dengan magic keyboard plus iPad. Lalu alasan berikutnya adalah dari segi ketebalan. Magic keyboard plus iPad. Tebelnya melebihi ketebalan dari iPad Pro 13 inch. Betul sekali. Kalau misalnya dibandingkan dengan Macbook Pro 13 inch. Atau Macbook Air. Jelas magic keyboard plus iPad ini memiliki ketebalan yang lebih tebal. Dibandingkan dengan laptop ini. So dari segi portabilitas, mobilitas. Kalau kalian mempermaskakan dua hal tersebut. Yaitu beratnya. Dan yang kedua adalah ketebalan. Harusnya kalian tidak perlu membeli magic keyboard ini. Untuk mendukung iPad Pro 2018 ataupun 2020. Lalu alasan kedua adalah pada user experience. Memang floating keyboard seperti ini. Ini baru pertama kali yang saya lihat. Dan ini kerasa keren banget. Kerasa futuristik. Tapi kalau misalnya kalian mempermasalahkan hal ini. Yaitu angle dari keyboard ini terbatas hanya sampai segini aja. Ini sudah mentok. Nggak bisa lebih tidur lagi. Jadi kalau misalnya kalian ngetik. Ini menurut saya posisi paling ideal untuk mengetik. Jadi posisi paling dangaknya dari magic keyboard ini adalah posisi paling enak untuk mengetik. Kalau misalnya posisi kayak gini. Sudah aneh. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan laptop. Kita mempunyai pilihan angle. Ini mentoknya. Saya samain. Kayak laptop. Masih bisa lagi kalau laptop. Walaupun sedikit ya. Tapi setidaknya kalau misalnya kalian mempermasalahkan angle dari magic keyboard ini. Mentok sampai sekian. Saya sarankan jangan membeli magic keyboard. Lalu alasan paling terakhir. Kenapa kalian tidak perlu membeli magic keyboard. Yaitu tentang harga. Magic keyboard ini sungguh sangat mahal untuk ukuran sebuah keyboard. Karena kalau misalnya kalian bandingkan dengan keyboard-keyboard di luar sana. Baik bluetooth keyboard seperti mechanical keyboard yang bisa dibeli. Di harga sekitar 1 juta. 1 juta setengah. Ataupun bluetooth keyboard lain yang mungkin tidak memiliki merek ya. Itu harganya cuma ratusan ribu. Dibandingkan dengan magic keyboard ini. Kalau misalnya dibandingkan dengan harga. Yang memiliki harga di Singapura itu. Untuk yang ukuran 11 inch. Dihargain 439 Singapura dolar. Atau kalau misalnya dirupiahkan itu sekitar 4,7 juta rupiah lah. Atau kalau misalnya di Indonesia. Kalian membeli resmi. Itu di iBox ataupun di DigiMap. Magic keyboard ini dihargai 5,999 alias 6 juta. Bayangin 6 juta untuk sebuah keyboard saja. Itu adalah harga yang saya harus akui sangat mahal. Untuk ukuran sebuah keyboard saja. Lalu sudah saya jelaskan semua. Itu adalah kelebihan dan kekurangan magic keyboard ini. Sekaligus bisa menjadi kesimpulan. Atau kalian juga bisa akhirnya memutuskan antara kalian perlu membeli magic keyboard ini atau tidak. Yang jelas dari segi user experience pengalaman ngetiknya ini enak banget. Bisa digunakan pada kondisi gelap karena dia memiliki backlit keyboard. Walaupun pada saat kita ingin men-setting seberapa terang, seberapa gelap. Backlitnya itu kita harus masuk ke menu setting. Kemudian adanya trackpad juga menambah user experience dari penggunaan tablet ini as a laptop mode. Tapi kalau masih ada pertanyaan, apakah artinya dengan adanya magic keyboard ini, iPad Pro ini akan menggantikan laptop? Menurut saya enggak. Karena laptop tetaplah laptop dengan dukungan software-softwarenya khas laptop. Sedangkan iPad, sementara ini masih terbatas pada aplikasi-aplikasi yang memang dikhususkan untuk iPad. Yang jelas dengan adanya magic keyboard, iPad Pro 2018 ataupun iPad Pro 2020 ini bisa memiliki fungsi yang lebih maksimal lagi dibanding hanya sebuah tablet. Alias, kalian akan mendapatkan nilai lebih kalau kalian membeli magic keyboard ini. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian ingin melihat channel ini terus berkembang. Saya Ibu Rukumarangit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!